Terima kasih sebelumnya sudah mengklik video ini. Jangan lupa tekan like jika Anda menyukai video ini. Dan subscribe channel ini dan semoga rezeki Anda dilancarkan karena telah membantu kami membangun channel ini. Terima kasih. Di dalam kitab suci weda agama Hindu, Dewa Agni disebutkan sebagai Dewa Pemimpin suatu upacara keagamaan. Dewa Agni merupakan manifestasi Tuhan dalam wujudnya sebagai Dewa Api. Dewa Agni juga merupakan salah satu dari tiga Dewa Utama yakni, Agni, Bayu dan Surya. Ketiga Dewa ini merupakan penguasa atas tanah, udara, dan angkasa. Di dalam rekweda terdapat 200 mantra yang ditujukan untuk pemujaan kepada Dewa Agni. Ini menunjukkan pentingnya peran Dewa Agni di dalam kehidupan. Beliau adalah api dari matahari, serta api dari semua sinar, dan juga api pada cahaya hati semua manusia. Di kayangan atau surga, Dewa Agni berkedudukan sebagai pendetanya para Dewa, yang memimpin sebagian besar upacara yang diadakan para Dewa tersebut. Kadang beliau juga bertindak sebagai pembawa pesan bagi para Dewa. Beliau berbagi peran dengan Dewa Narada yang juga mempunyai tugas sebagai pembawa pesan. Bedanya Dewa Agni juga membawa pesan dan permohonan manusia, yang melakukan persembahan korban api atau pembakaran api kepada Dewa-Dewa di kayangan. Sebagai personifikasi api suci ilahi, Dewa Agni adalah mulut dari para Dewa, yang merupakan penerang semua kegelapan, termasuk kegelapan hati dan pikiran manusia, penghubung antara dunia jasmani yaitu dunia materi, alam fana, bumi, serta dunia rohani yaitu alam rohani, alam baka, suarga loka, dan juga pengangkut semua persembahan kepada Tuhan. Sesuai dengan karakter yang dimilikinya dan yang tertulis di pustaka-pustaka suci, Dewa Agni kadang dilukiskan sebagai Dewa yang badannya berwarna merah, rambutnya adalah api yang berkobar, berkepala dua dan selalu bersinar, berdagu tajam, bergigi emas, memiliki enam mata, tujuh tangan, tujuh lidah, empat tanduk, tiga kaki, dan mengendarai biri-biri. Ciri-ciri yang dipaparkan tersebut memiliki arti dan filsafat tersendiri. Kadangkala ciri-ciri Dewa Agni tersebut berbeda dengan ciri-ciri Dewa Agni di suatu wilayah tertentu, karena penggambarannya juga tergantung pada persepsi masyarakat setempat. Dewa Agni juga memiliki sebutan yang terkenal di antaranya yaitu, disebut Dewa Pemimpin Upacara, sebab beliau dipandang sebagai Dewa yang memimpin upacara dan orang melakukan persembahan pertama kali di dunia ini hanya kepada Dewa Agni. Disebut Grapati, yang artinya tuannya rumah tangga dan Dewa yang selalu mengunjungi orang-orang di rumahnya. Disebut sebagai Wipra, Purwahita, Hotri, Adwaryu, Brahman, karena beliau dipandang sebagai pendamping dari pendeta. Disebut sebagai Yata Dewa, yang artinya beliau mengetahui semua yang lahir. Menjelma menjadi nila, karena di dalam kitab Ramayana diceritakan beliau menjelma menjadi seekor nila atau ikan besar, dengan sakti Dewi Swaha dan mempunyai tiga orang putra, yaitu Pawaka, Pawamana, dan Suci. Disebut sebagai Wahni, yang artinya membakar. Sebagai Witi Hotra, yang artinya memberi pahala kepada pemujanya. Disebut juga Dananjaya, yang artinya mengalahkan musuh, dan Dumaketu, yang artinya bermahkotakan asap. Disebut juga Cagarata, yaitu yang mengendarai kambing betina, dan Sabta Jiwa, yang berlidah tujuh. Pemujaan terhadap Dewa Agni disebut dengan nama Agni Hotra. Upacara Agni Hotra adalah upacara berdasarkan Weda. Agni Hotra disebutkan di dalam Pustaka Suci Atarwa Weda, Yajur Weda Samhita dan Satapata Brahmana. Upacara Agni Hotra disebut juga dengan nama Homayarnya. Tujuan Agni Hotra yaitu adalah untuk menetralisir alam semesta dari pengaruh dan tendensi duniawi. Di Bali makna Agni Hotra itu disimbolkan dengan menggunakan Dupa. Dupa disebut juga dengan nama Pasepan, yang berarti asap. Inilah gelar beliau yang bernama Dumaketu yaitu bermahkotakan asap. Serta masih banyak lagi sarana-sarana yang digunakan dalam upacara yaitnya di Bali yang menggunakan unsur api. Ketika seseorang menghidupkan sebatang Dupa untuk sembahyang, maka itu merupakan Agni Hotra yang sederhana dilakukan. Demikian pembahasan kali ini. Jika Anda menyukai video ini tekan like dan jangan lupa untuk subscribe channel ini. Terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe channel ini.